Prabowo sindir program internet gratis lawan mainnya di Pilpres, Lamban, Jangan Jadi Pemimpin. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyindir program internet gratis dari salah satu lawan mainnya di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan warga di Kubu Resort, Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu, 20 Januari 2024, siang. Menurutnya, Capres yang memiliki gagasan itu memiliki otak yang lamban. Saya tanya ke rakyat, lebih penting makan atau internet? Tanya Prabowo. Makan, makan, saud ribuan warga yang hadir. Selanjutnya Prabowo menyebut orang yang memilih internet gratis sebagai orang dengan otak lamban. Prabowo menyebut orang seperti itu tak layak menjadi pemimpin negara. Orang yang bilang rakyat nggak minta makan itu anaknya saya kira otaknya agak, agak lamban. Kalau orang otaknya nggak jalan ya jangan jadi pemimpin, kata dia. Dia menambahkan, program makan siang gratis sudah diadaptasikan di 76 negara dunia. Bahkan, ada 5 negara lagi yang akan ikut membuat program makan siang gratis. Saudara-saudara sekalian, sudah ada 76 negara di seluruh dunia yang memberikan anak-anaknya makan siang, dan sudah ada 5 negara lain yang rencana akan memberikan makan segera. Jadi, kita harus cepat-cepat, katanya. Anak-anak kita perlu makanan bergizi saudara-saudara sekalian, supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia tumbuh dengan kuat, ototnya kuat, tulangnya. Yang paling penting cerdas otaknya saudara-saudara sekalian, ujar Prabowo.